Intro Pemirsa Forum Green Circle Gita Kita bersama tim Tri Hitakarana Pura Bukit Mentik Kintamani Bangli menggelar kegiatan penghijauan yang berlokasi di luar area Alpura Bukit Mentik. Ratusan bibit tanaman yang terdiri dari Ampupu, Beringin, Jepun, Mangga, dan Alpukat ditanam pada kegiatan kepenghijauan tersebut. Ketua Palitia Penyelenggara Penanaman Green Circle Gita Kita, Putu Agus Dharma Putra mengatakan Forum Green Circle Gita Kita merupakan forum peduli lingkungan yang terdiri dari 8 sekolah di Bali diantaranya SMAN 1 Kintamani, SMAN 2 Bangli, SMAN 1 Susut, SMAN 1 Tampak Siring, SMAN 1 Sekawati, SMAN 1 Payangan, SMAN 1 Ubud, dan SMAN 1 Tegal Alang. Penanaman kali ini merupakan penanaman yang ke-8 kalinya oleh Forum Green Circle Gita Kita. Program ini bertujuan untuk ikut berpartisipasi dalam menghijaukan bumi dan pulau Bali. Latar belakang berdirinya Green Circle dibentuk tanggal 19 Oktober 2010 dan setelah itu dilakukan penanaman perdana pada tanggal 11 Desember 2010 yang dilaksanakan di Purpasar Agung Batur, sedangkan penanaman yang kedua di Bukit Mentik. Penanaman yang pertama dilaksanakan tahun 2016, jenis bibit tanaman yang ditanam diantaranya bibit ampupu berjumlah 200 bibit, beringin 15 bibit, jepun 120 bibit, mangga 200 bibit, dan alpukat 100 bibit. Untuk pohon mangga, alpukat, dan tanaman yang berbunga, ditanam para relawan di dalam pelamaan Pura Bukit Mentik. Sedangkan untuk beringin dan ampupu, ditanam di luar pelamaan Pura Bukit Mentik. Kedepannya, kami harapkan kita bisa bersama-sama menjaga alam ini, bersama itu dengan Green Circle kita-kita, serta beberapa badan-badan kehutanan di seluruh Bali bisa bekerja bersama dengan kami dari forum Green Circle kita-kita untuk menghijaukan Gumi Bali ini. Ketua tim Tri Itakarana Pura Bukit Mentik, Wayan Mantik sangat mengapresiasi kegiatan ini, serta mengucap syukur bisa bekerja sama dengan Green Circle kita-kita untuk bersama-sama menghijaukan wilayah Pura Bukit Mentik. Acara ini juga selalu bersinergi dengan BKSDA, Bupati Bangli, DPRD, Muspika, dan Triplika Bangli. Sementara itu, jurur penyarikan alitan Pura Bukit Mentik menghibau, pasal penanaman pihak terkait agar dilanjutkan dengan perawatan. Tiaknya berharap agar ke depannya bisa dibangun fasilitas pengairan yang nantinya bisa digunakan untuk menyirami bibit tersebut. Kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami selalu bersinergi karena ini adalah zona BKSDA, jadi tetap kami minta izin, minta petunjuk daripada instansi terkait di antaranya Bupati Bangli, DPRD, kemudian Muspika, Triplika, dan yang terpenting adalah BKSDA. Dan hari ini syukur Bapak-Bapak tidak pernah tidak hadir ketika kami menyampaikan undangan. Dan melalui media ini kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan mendapat restu dan bumi kita semakin hijau. Kami sebagai penyanggreh di sini sebagai kerame, mungkin ada kekurangan, itu untuk itu kami tidak lupa juga meminta maafkan kepada para pengayah yang berbakti sosial di sini. Mungkin-mungkin semuanya ini bisa dimengertikan semua bahwa ini adalah dipure. Ya selain daripada itu, suatu kebetulan kami sudah membentuk tim tritek rana, kami akan mempersilahkan timnya bagaimana hasilnya dengan kerjasamanya itu. Setelah acara simak rama selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan penanaman bibit kembang pucuk merah dan kembang sandat yang dilakukan oleh semua siswa yang tergabung dalam kepanitian forum Circle Green Kita-Kita. Bersama para guru pendamping dan tim tritek rana di sekitar areal Pura Bukit Mentik. Gung Krishna Bali TV